Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Gacau Mujib Terima kasih sudah enggak klik video ini Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe Serta nyalkan loncengnya Oke gimana kabar teman-teman semua Semoga senantiasa dalam lindungan Allah SWT Dijawakan dari segala malah bahaya, malah petaka bencana dan bala Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Oke guys Disini ada sebuah artikel Dan sangat menarik sekali Menurut saya untuk dibahas Yaitu 5 hal yang perlu diketahui buruh migran baru di Malaysia Jadi mungkin ya kalau kita itu ke Malaysia gitu kan Ini 5 hal yang perlu diketahui Nah apa saja Oke disini dari buruhmigran.org.id guys Ketika kita mengunjungi sebuah negara Dengan tujuan bekerja Kita akan dihadapkan dengan budaya, makanan, ataupun tata bahasa yang baru Mau tak mau kita perlu beradaptasi dengan hal-hal yang baru tersebut Berikut ini adalah 5 hal yang perlu diperhatikan Buruh migran yang baru datang ke Malaysia berdasar pengalaman pribadi Oke jadi disini adalah sebuah pengalaman pribadi yang menulis artikel ini guys Yang pertama yaitu Bardi vs Baldi Oke ini saya tidak paham apa Banyak sekali istilah-istilah yang hampir sama ataupun mirip Ada pengalaman paling memalukan saat pertama kali masuk kerja di Malaysia Oke Ketika majikan sedang sakit Saya disuruh mengambil Barli Saya yang belum paham Akhirnya memberikan Baldi Sebuah ember untuk mencuci baju Untung majikan tidak marah dan malah menertawakan Barli rupanya adalah sejenis minuman yang terbuat dari biji-bijian tanaman Barli Oke Kalau pengalaman pribadinya ini Baldi Baldi itu istilahnya apa ya Ember lah Katakan seperti itu disini Dan yang dimaksud adalah minuman guys Oke Sementara Baldi adalah ember untuk mencuci baju Barli Oke Barli Baldi Ada juga kesamaan bunyi lain antara koran orang Koran orang Nenas Lenas Dan sebagainya Sebaiknya untuk menghindari kesamaan bunyi Kita harus belajar kosa kata bahasa Inggris Karena bahasa tersebut sering digunakan sebagai bahasa harian di Malaysia Oke Jadi mungkin ya untuk yang baru disana Ya Kadang kita salah faham Karena mungkin banyak kesamaan-kesamaan bunyinya Sedangkan artinya itu beda Oke Yang kedua jangan panggil kakak pada lelaki Oke Kita terbiasa memanggil laki-laki yang lebih tua usianya daripada kita Dengan panggilan apa saja Mas Kang Kang Mas Bang Uda Dan sebagainya Jika di Malaysia Kita memanggil laki-laki lebih tua dengan panggilan kakak Maka mereka akan mengangkat lengan tangannya Menekuk di bagian siku dan menjawab dengan lemah lembut Dengan raut muka kemayu Di Malaysia panggilan kakak Oke Hanya untuk perempuan yang usianya lebih tua Dari kita Untuk memanggil laki-laki yang lebih tua Panggillah dengan sebutan abang Oke memang betul disini kakak digunakan untuk perempuan Kalau setau saya guys Dan saya biasa memanggil abang Tapi kalau untuk laki-laki Saya tak pernah panggil kakak Nanti dia berubah lagi Selanjutnya itu yang ketiga Yaitu makan prasmanan guys Oke Kalau di Indonesia Makan prasmanan ini kan Suatu hal yang biasa Tapi kalau di Malaysia bagaimana Mari kita baca guys Banyak sekali restoran yang menawarkan layanan prasmanan Yang membuat kita bisa memilih dan mengambil sendiri makanan yang kita mau Malayan restoran akan menghampiri meja kita Menghitung lalu meninggalkan secari kertas kecil Oke ketika selesai makan Kita tinggal menunjukkan kertas tersebut di kasir untuk membayar Cara ini sangat memudahkan pekerja maupun pembeli Berbeda sekali dengan restoran di Indonesia Lalu pauknya berada di dalam etala sekaca Dan ada seseorang pelayan Oke Yang akan mengambilkan makanan sesuai pilihan kita Oke berarti kalau di Malaysia itu Bedanya adalah Di sana itu kita mengambil sendiri Habis itu dihitungkan Habis itu kita bayar Tapi kalau di Indonesia Kita ada satu pelayan yang memang menyiapkan gitu guys Jadi mau makan apa Lautnya apa Jadi diambilkan ayam Terus apa tempe gitu kan Terus apa lagi Nasi pakai enggak Nah gitu Oke jadi saya paham ya Ternyata pemakanan prasmanan yang ada di Malaysia itu Kita bisa mengambil sendiri seperti kayak kondangan Tapi habis itu bayar Ya iyalah Yang keempat yaitu bayar dulu sebelum masuk toilet Oke Sudah kebiasaan ketika memasuki toilet umum di Indonesia Untuk membuang air besar ataupun kecil mandi setelahnya harus membayar Di Malaysia ketika masuk toilet apapun keperluannya Oke Harus bayar terlebih dahulu Di depan pintu masuk toilet umum akan tertulis masuk 30 cent Atau tandas 30 cent Jadi sebelum masuk Pastikan sudah membayar terlebih dahulu Oke guys Jadi kalau di sana berarti ini Mau masuk toilet bayar dulu ya Kalau di sini itu habis ke toilet baru bayar Kebalikan kan Oke Sebenarnya hal sama Tapi kebalik-balik ya kan Di sana masuk bayar Di sini keluar bayar Oke Selanjutnya yaitu yang kelima Menghitung uang koin Oke Setelah hidup hampir 20 tahun di Indonesia Dan pindah ke Malaysia Hal yang paling membingungkan adalah perkara uang Ya mungkin karena mata uangnya berbeda dari Indonesia Kalau di sini kan enak banget menghitungnya ya kan Karena sudah lama tinggalnya Oke Di Indonesia kita terbiasa melihat uang dengan angka 0 Di belakang sebanyak 2 hingga 4 Betul Ketika di Malaysia Angka 0 nya tinggal 1 hingga 2 Misalnya 1 ringgit 20 cent 50 ringgit 100 ringgit Hati-hati ketika memasuki supermarket Dan melihat angka-angka ini Barang-barang yang terlihat sangat murah Ketika dikasir bisa jadi sangat mahal Karena salah melihat tanda titik Boleh-boleh Iya betul juga sih Jadi kalau kita itu masuk ke supermarket Terus melihat kayak Ya beda lah Kita yang biasa tinggal di Indonesia 0 nya banyak Pindah kesana 0 nya cuma 2 gitu Tiga maksimal Tiga ya kan Belakangnya itu Dan memang Ya Allah Ternyata ini ya Jadi kita memang Biasanya kalau di mal-mal itu Aduh Kebanyakan tertipu juga sih Jadi kayak murah gitu Akhirnya kita beli Sampai dikasih Wah pengkak bayarnya Oke guys Disitu 5 pengalaman penulis Tentang hal baru di Malaysia Yang mungkin dia bisa sharing Yang pertama kalau menurut saya sih Yang istilahnya Barley versus Baldi Jadi Ya ternyata disana itu Barley rupanya Adalah sejenis minuman Yang terbuat dari biji-bijian tanaman Barley Oke Baldi adalah ember Untuk mencuci baju Oke saya baru tahu ini guys Istilahnya Barley dan Baldi Saya baru tahu istilah ini Mungkin ini abang Yang nulis ini dari mana Saya kurang paham juga Kalau di tempat saya Ember ya ember ya kan Cuman disini Lucu aja ya kan Disuruh ambilin Barley Terus setelah itu Ngambilin ember Oke Terus Ya Jangan panggil kakak Ini saya sudah Tahu dari dulu Istilahnya ketika saya kenal Dengan orang Malaysia Dia juga sudah menjelaskan Jadi ada kawan saya Ada Isma Ada Halim Terus ya ramai lagi lah Yang dekat Malaysia itu Tapi saya sudah lupa Dia tinggal kat mana Semoga ingat lah Semoga kalau tengok Boleh boleh Komen Ya Tapi tak tahulah Oke Terus Kakak dan abang Biasa saya memang Abang Ada abang Ada akak Memang macam itu Tapi kalau raja Dia kita akan tetap Panggil raja Macam itu Terus makan prasmanan Makan prasmanan ini Memang berbeda sekali Jadi disana itu Mungkin Lebih memudahkan Pembeli Untuk milih sendiri Kalau di Indonesia itu Memang dipilihkan Bukan dipilihkan Diambilkan Seperti itu Jadi kita mau apa Langsung diambilkan Tapi kalau di Malaysia Prasmanannya adalah Kita ngambil sendiri Enak banget Sesuai selera kita Tentunya Ya memang sesuai selera Tapi enak Ngambil sendiri Banyak apa tidaknya Kalau disini kan Kayak di jatah gitu guys Bayar dulu Sebelum masuk toilet Ini hal yang memang Kalau menurut saya sih Oke oke aja Fine fine aja Kita masuk itu Bayar dulu Karena kebanyakan Kita lupa Abis Abis buang air besar Ataupun buang air kecil Atau Ya pergi Mandi Kapu Tak tahulah Itu Kadang ketika kita Dah keluar Kita terlupa Nak bayar Karena sifat manusia Kan lupa Menghitung koin Oke inilah Lima hal yang memang Perlu diketahui Burung migran baru Malaysia Oke mungkin saya nanti Ketika kat sana Ketika pergi sana Melancong pun Mungkin Ya Insya Allah lah Jangan sampai lupa Macam ni Dan Saya tertarik pada Ini guys Makan prasmanan Mungkin Ya kalau Bab makan-makan Itu memang Gatal lah Perut nih Bukan gatal Lapar Nah oke Ya mungkin Makan prasmanan Perlu saya coba Ketika di sana Dan juga Apa namanya Ketika Apa ini Yang pertama itu Barli dan Baldi Boleh-boleh Kita coba juga ya Gimana gitu Oke guys Mungkin itu saja Video kali ini Itulah lima hal Yang perlu Ya diketahui oleh Kita yang mau ke sana Dan semoga Bermanfaat lah Artikel ini Video ini juga Apa namanya ya Memberikan Suatu pelajaran Bagi kita semua Terutama bagi saya Oke terima kasih Sudah menonton video ini Apabila ada Hal-hal yang menarik lainnya Boleh teman-teman Komentar di bawah Ataupun Kalau ada artikel Ataupun Pembahasan tentang Suatu hal yang unik Tentang Malaysia dan Indonesia Maka boleh share Di Instagram saya guys Oke Jangan lupa di follow Instagram saya Yaitu At Cak Mujib Nah disini nih Oke Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada salah kata Mau dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakat Sampai jumpa di video selanjutnya